pais tahu sambal pete enak mudah dan praktis bisa boros nasi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur mama vina kali ini mama vina mau masak pais tahu dan nyambal pete ya teman-teman tapi sebelum itu kita belanja dulu di warungnya mbekayu sehari ini oke karena ini bulan puasa jadi warungnya pas lagi sore-sore itu rame banget ibu-ibu pada belanja teman-teman buat buka puasa setelah belanjanya selesai kita pulang lalu kita kupas-kupas jengkolnya teman-teman eh jengkol pete teman-teman puasa-puasa sahur bukanya karo pete waduh jangan keperiwe teman-teman mambur tadi aku tuku petene gue 14 sewu 10 ya teman-teman 10 keris kayak gue teman-teman nah kita kupas-kupas dulu petenya teman-teman petene tua-tua gede-gede banget teman-teman terus rasanya gue lagi nepol teman-teman kelektus-kelektus kayak gue petene wis rampung gulinya di teman-teman kita lanjut masaknya seperti biasa bumbu ini gue bawang berambang lombok uya bumbu ini diulek disi terus dibruknya cemplung-cemplungnya kabel namang wajah diaduk-aduk seperti itu ya teman-teman wis pinter pada guli pada masak oke masak pete bumbu sambal terasi seperti itu teman-teman kita aduk-aduk nah gue wis arp mateng diintas disit ya teman-teman aja ke amon aja terlalu mateng teman-teman biar rasanya kletus-kletus keperiwe kayak gue teman-teman pedesnya pas manisnya pas asinnya pas pokoknya endolita banget madang karo sambal pete segane anget diler sedela terus dipangan aduh jangan nyelakamin pokoknya mbleketa ketepol pokoknya madangnya bisa nambah telung piring teman-teman kanu apa sih mambu-mambu tapi pada seneng ya teman-teman yaitu adalah pete nekora pete jengko oh iya teman-teman sedikit cerita gue batir-batirku pada sibuk banget ngejar jam tayang lah wong nyong asal gawe video anasing nonton ya syukur alhamdulillah orang anasing nonton ya kebangetan dimonet ya syukur ora dimonet ya kudu ya mbah memet ternyata setelah dirasa-rasa jadi konten kreator itu benar-benar butuh perjuangan yang luar biasa oke teman-teman lanjut mengpidionek nyong-nyong mikitos goreng bala-bala jagung teman-teman bakwan jagung sing enak epol ala mama vina crispy di luar lembut di dalam buat teman-teman sing arp jejel resep nyong silahkan mencoba ya teman-teman bumbu ini gampang epol kur karo uyah karo bawang putih di uleg disolisasa dan masako jangan lupa dites rasa sebelum di goreng teman-teman biar rasanya nikmat tambah enak kayak gue teman-teman oke lanjut itu adalah penggorengan terakhir teman-teman kita bolak-balik kita olak-alik pokoknya menkon mumet bakwan jagung oke teman-teman bakwan jagung ngewis rampung nyong agi adang pais tahu teman-teman didang disit seperti itu ya teman-teman bakwan jagung ala mama vina sudah matang semua matara tinggal menikmati terus itunya juga sudah mateng teman-teman pais tahunya kita angkat angkat satu persatu teman-teman seperti itu biar enggak kepanasan tangannya awas mbok kenang langseng sing panas ya teman-teman pais tahu nih mama vina gue gampang dan mudah sekali bumbunya itu cukup bawang putih bawang merah berambang pokoknya ya gue jenengane terus lombok tomat kasih godong salam sedikit kasih sasa jangan lupa dites rasa diaduk-aduk dioblek-oblek jadi satu terus ditumi teman-teman ditum adalah dibungkus pakai daun pisang teman-teman disoleh giting-giting adalah sadak ya teman-teman sapu lidi alhamdulillah pais tahunya wismateng kita bukak jajel teman-teman waduh enaknya pul gue mbok penampilannya mambune segera pul gue godong salame apa maning dikasih petek sebagai pemanis uh pokoknya guli madang mubeng-mubeng enaknya bisa madangnya deng klubbae ora-weru tanggane sing liwat nangarpane oke teman-teman sekian dulu video dari mama vina semoga bermanfaat jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur nantikan video mama vina selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye